Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru bagi anda KPMPKH dan PPNT Pemegang kartu KKS Merah Budi Yang sampai saat ini Masih menanti-nanti Pencairan bantuan PKH Tahap 1 Dan PPNT Tahap 1 Alokasi bulan Januari dan Februari Tahun 2024 Dicairkan Ada kabar terbaru pada malam hari ini Terkait hasil cek saldo Pencairan bantuan PKH Dan PPNT Tahap 1 Pada malam hari ini Apakah sudah ada saldonya atau belum Para KPMPKH dan PPNT Ini wajib mengetahuinya Agar tahu pada malam hari ini Kira-kira sudah mulai ada saldo yang masuk atau belum Jadi para KPM tidak perlu mengecek KTM pada malam hari ini Cukup melihat menyimak di video ini saja Perlu diketahui bersama Update status data terbaru Di data 6NG Bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Alokasi bulan Januari dan Februari Atau di bulan Maret Itu statusnya Diprediksi Sudah ada KPM yang sudah berubah status periodenya Menjadi bulan Januari, Februari, atau Maret Dan ini artinya Bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 di tahun 2024 Ini benar-benar sedang disiapkan oleh pusat Dan akan segera dicairkan kembali Dalam waktu dekat Di awal tahun 2024 ini Bagi KPM PKH dan PPNT Jangan sampai kaget apabila tiba-tiba Ada saldo bantuan yang masuk Para KPM saya ingatkan Ada informasi beberapa himbawan dari pusat Yang harus diketahui terlebih dahulu Oleh KPM pada malam hari ini Khusus bagi KPM PKH dan PPNT Yang menunggu bantuannya cair di tahap 1 Di awal tahun 2024 Ini agar bantuan sosial Anda Bisa tepat sasaran Dan cairnya tidak berkurang Para KPM harus mengetahui Himbawan dari pusat ini Untuk bantuan PKH dan PPNT Tidak boleh diambilkan oleh orang lain Apabila pencairan PKH, PPNT Tahap 1 sudah dicairkan besok Hal ini Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti mengantisipasi adanya potongan liar Yang merugikan KPM PKH dan PPNT Apabila kartu KKS tidak disimpan sendiri Dan apabila bantuan diambilkan oleh orang lain Yang dihancurkan oleh pusat Ini adalah mengambil bantuan sendiri Untuk mengantisipasi adanya potongan liar Yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Kemudian dihimbau juga bagi KPM PKH dan PPNT Apabila bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Apabila sudah dicairkan besok Ini diharapkan Uang bantuan PKH dan PPNT Ini dilarang untuk membeli rokok Ataupun untuk membeli miras Dan obat-obatan terlarang Bantuan PKH dan PPNT Dipastikan untuk membeli bahan kebutuhan pokok Yang bermanfaat Seperti buah-buahan Dan sayur-sayuran Dan berikut langsung saja Hasil pengecekan saldo Bantuan PKH dan PPNT Tahap 1 Alokasi bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2024 Pada malam hari ini Para KPM ini bisa dilihat Bukti pengecekan kartu KKS PKH dan PPNT Tahap 1 Malam hari ini sudah dicek saldonya Benar-benar masih kosong Belum ada tanda-tanda pencairan Saldonya masih jong Saya selalu menghimbau bagi Anda KPM PKH dan PPNT Diharapkan untuk jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek KTM Ataupun GAGEN Karena proses pencairannya ini belum dimulai Kita pun sudah tahu Kita masih menunggu SP2D Surat perintah pencairan dana PKH dan PPNT Tahap 1 Diturunkan terlebih dahulu oleh pusat Mari kita sama-sama doakan Semoga dalam waktu dekat SP2D Surat perintah pencairan dana PKH dan PPNT Tahap 1 Semoga dalam waktu dekat Akan segera diturunkan surat cairnya Agar proses pencairan bisa segera dimulai Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya